Intro Pertanyaan selanjutnya datang dari Syifa di Purworejo Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Apakah dengan menonton video kajian mengaji Sudah termasuk menuntut ilmu Dan dapat menggugurkan kewajiban Untuk penuntut ilmu seperti saya Yang bekerja dari pagi sampai malam Syukuran Buya Baik Pertama Anda orang beriman Untuk menyempurkan keimanan dan keislaman Anda Harus dengan ilmu Maka Disabdakan oleh Bagi Nabi Menuntut ilmu itu wajib Bagi seorang muslim laki atau perempuan Ilmu apa yang harus kita utamakan Ilmu tentang fardu'ain Ilmu ada martabat Ilmu fardu'ain adalah Berkenaan tentang hal-hal yang harus Anda Ketahui berkenaan tentang Kewajiban tentang diri pribadi Anda Tentang sholat, wudhu, dan seterusnya Fardu'ain Penita dengan hadnya Mut simpul Ramadhan dengan puasa Ilmu fardu'ain Tentang kewajiban-kewajiban Yang sifatnya pribadi Ini harus Anda ketahui Kemudian setelah itu adalah tentang Masuk wilayah keutamaan Keutamaan-keutamaan Ini adalah yang harus Anda ketahui Kemudian setelah itu tentang Cara menuntut ilmu Ya ada martabatnya orang Martabat tertinggi Adalah Dengan hadir di tempatnya seorang guru Mendengar omongan guru Keterangan dari guru Itu adalah Tingkat tertinggi Namanya talakki Dan itu adalah sambung kita dengan guru Bukan sekedar ilmu saja Sejarah dohir kita Bisa melihatnya dan seterusnya Tentunya Ini adalah bagi yang mampu Bagi yang tidak mampu Maka Ada tingkat berikutnya Tingkat berikutnya Tidak secara langsung Tapi dengan Perantara Bisa dengan buku Bisa dengan mendengar video Stasiun televisi dan radio Tapi ini perlu dicatat Anda harus tahu betul Tentang orang tersebut Jangan hanya asal Seperti Anda belanja di pasar Tidak tahu ini Dari mana ini barang Gak bisa Tapi ini harus jelas Ini sumbernya mana Ustadz siapakah ini Jangan sampai Anda acak saja Sebab zamannya Zaman yang mudah Orang untuk rusak Dengan begitu mudahnya Kita mencari informasi Tapi kadang tidak tepat Baik urusan kebiasaan Atau urusan kesehatan Bahkan ada urusan agama Kalau kita ngebroseng di internet Akan datang Kita judul permasalahan Kadang Ulama yang benar pun Tidak muncul di situ Tapi ulama yang sesat Juga sering muncul di situ Hati-hati Makanya kalau Anda ingin belajar Pastikan dulu Bukunya siapakah ini Bukan sekedar buku judul Baik Anda baca Karena Anda akan berguru Sama sebelumnya Intinya guru itu dulu Yang harus Anda utamakan Gurumu bukan radio Tapi siapa yang ngisi di radio Gurumu bukan televisi Tapi siapa yang ngisi di televisi Gurumu bukan buku Tapi siapa yang menulis buku Ini harus perhatikan Nah kalau sudah benar Bukunya ini adalah Imam Ghazali yang menulis Syekh Fulan Ustadz Fulan Menulis saya tahu dia Televisi channel siapa ini Radio channel siapa ini Sudah jelas Lalu Anda belajar dengan mereka Ini sah Nah ini harus seleksi dulu Dianya siapa Maka Anda sudah dianggap sambung Dan Anda punya martabat Sama dengan yang telaki tadi Di saat Anda memang tidak bisa datang Untuk telaki Tapi kalau Anda di sampingnya Kiai Ustadz Anda Anda lebih senang nonton Televisi ya Maka Anda ini pemalas Anda bisa belajar langsung Tak tahunya Anda lebih menikmati Dengan sesion radio Kejadaan kemasalahan yang lain Anda sambil nunggu Bunda di rumah yang lagi sakit Atau ayah Anda Itu babnya beda Jadi pertama Partabat pertama adalah Telaki langsung datang Karena di sini ada Rahmat Ada macam-macam kebaikan Bagi Anda yang tidak bisa menghadiri Karena jauhnya tempat Atau karena udur dan sebagainya Anda cukup menyaksikan dengan televisi Nanti nilainya sama Karena Anda termasuk Minal ma'adhurin Orang yang punya udur Untuk bisa hadir Maka kami sampaikan kabar gembira Kepada yang menyaksikan televisi Dimanapun Anda berada Di setelah-setelah kesibukan Anda Asalkan Anda punya niat Jika nanti ada kesempatan Anda akan hadir majlis secara langsung Maka semanjang Anda menyaksikan televisi Mendengar radio Anda mendapatkan pahala yang sama Dan setelah itu gugur memang Gugur kewajiban Anda Dari tuntutan menuntut ilmu Karena Anda sudah menuntut ilmu Semoga Allah memberikan kepada Anda Pemahaman yang benar Ilmu yang manfaat Wallahu'aklam bisawam Terima kasih telah menonton!